Pemirsa Komandan Korem 162 Wira Bakti meresmikan kampung Pancasila di Desa Dangar, Kecamatan Mas Bake. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi desa lain di Lombok Timur dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat. Sebagai wujud nyata menciptakan suasana yang aman di tengah masyarakat, Komandan Korem 162 Wira Bakti mengunjungi Desa Dangar di Kecamatan Mas Bake pada Senin pagi. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka meresmikan kampung Pancasila di desa tersebut agar nilai-nilai Pancasila yang ada bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peresmian kampung Pancasila di desa tersebut, Korem 162 Wira Bakti meresmikan Tugu Banteng Hitam di Desa Dangar. Lokasi ini dinilai memiliki sejarah masyarakat setempat dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah pada masa silam. Lokasi ini sering dijadikan tempat untuk berunding oleh barisan pemberontak rakyat Indonesia. Usai melakukan peresmian Tugu Banteng Hitam, jajaran Korem 162 Wira Bakti meninjau langsung pembangunan rumah layak huni di Desa Dangar. Terdapat satu unit rumah layak huni diberikan kepada warga yang kurang mampu, yang ditandai dengan peletakan batu pertama dari dan rem dan diikuti dandim tokoh setempat. Pembangunan RTH ini direncanakan dilakukan selama dua minggu dan dikerjakan oleh anggota TNI. Melalui peresmian kampung Pancasila ini, diharapkan semua nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dapat diamalkan oleh masyarakat. Nilai positif ini juga diharapkan menjadi percontohan di desa lain di Lombok Timur untuk terus mengamalkan nilai Pancasila dalam berkehidupan. Jadi hari ini kita berkumpul di Desa Dangar, Kecamatan Masbagi, Kabupaten Matip. Memang ini rencana sebenarnya sudah lama, tapi baru kita realisasikan sekarang. Kita harapkan Desa Dangar ini menjadi kampung Pancasila, desa yang menjadi pelopor dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Jadi hari ini kita mengumpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan, menjadi gerak hidup masyarakat di Desa Dangar dalam kesehariannya. Dan kita harapkan juga diikuti oleh desa-desa di wilayah lainnya. Selain itu, Danrem juga menaburkan belasan ribu bibit ikan nila kepada kelompok tani di Desa Dangar. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat yang berdampak terhadap kesejahteraan.